Intro Di video sebelumnya Aku udah tunjukin tempat-tempat yang bersejarah Dan instagramable di Semarang Nah kali ini Aku mau ajakin kalian ke tempat-tempat yang indah Dan cucuk banget untuk wisata keluarga Tapi sebelum kita lanjut Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Dukung channel ini Agar bisa memperkenalkan wisata, kuliner, dan budaya Yang ada di Kabupaten-kabupaten Indonesia Cara cuci tangan yang benar Ini cuci tangan yang benar Ini telapak tangannya Terus Ini apa? Punggungnya ya? Apa sih? Geger Ya itu Habis itu selah-selahnya Habis itu terakhir Karena di kukunya kan kita gak tau kan ada virusnya apa Bentar gak? Udah deh Cuci tangan Udah 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 ke sini Ya Teksu bebu dulu Sama ya pak? Sama Tangan gini bisa Yuk Masuk Ya Oke guys Aku sudah sampai di Candi Gedong Songo Sebenarnya minggu kemarin itu Kita udah kesini Untuk take video Dan kita sudah sampai di Hampir mau ke atasnya ya Tapi karena memang Waktu kita masuk itu Mendung Terus mau hujan gitu loh Terus sampai Sampai di atas Candi Gedong 1 itu Ternyata Berus langsung hujan gitu Jadi aku gak bisa nunjukin Candi Gedong Songonya itu ke kalian Tapi karena aku penasaran Akhirnya aku Ada kesempatan untuk balik lagi ke sini Dan ada perbedaan untuk masalah Htm-nya Kalau kemarin itu Karena kita kesininya Itu hari Rabu ya Kalau gak salah ya Ya pokoknya weekday gitu loh Jadi dua orang Itu tuh 16 ribu Tapi kalau untuk weekend Dua orang itu 20 ribu Candi Gedong Songo Itu ada beberapa candi di sini Makanya dia disebut Komplek percandian Tapi kok Dimananya cuma lima ya Ya mungkin yang lain sembuhnya Padahal namanya Candi Gedong Songo Jadi samanya ada sembuhnya Ini kan Ayo kita cari yang tersembunyi Satu Duanya mana? Gak ada berarti kan Oh ini Terusnya ada di sini Kuih Di setiap perjalanan menuju Candi Pasti ada yang menjual makanan Dan minuman kayak ini sih Kalau gak beli Cukup bilang tidak Terima kasih gitu ya Oke guys Kita sudah sampai di Candi Gedong Songo Sebenarnya kalian bisa loh Pakai Gak naik gudang Jadi dari Candi 1 Candi 2 Sampai Candi 9 Nanti kalian bisa naik gudang Kita sudah sampai di Candi Gedong 1 Dan ini pagarnya Masih ditutup Gak boleh masuk ya Untuk pengunjung Karena Ya takutnya nanti merusak candinya Jadi kita cukup Memandangi dari jauh saja Di setiap candi Pasti ada papan informasi Mengenai candinya Agar kalian tahu lebih detailnya Tentang candi tersebut Oke guys Aku lagi beristirahat Di depan Candi Gedong 2 Sebenarnya kalau kalian lihat Di depan Candi Gedong 2 Itu ada runtuhan batu Itu tuh juga ada fungsinya Bukan cuma ditumpuk Di situ doang Tapi fungsinya itu adalah Sebagai penjaga Dari Candi Gedong 2 itu Namanya itu adalah Perwara Oh iya Di pinggir-pinggir jalan Menuju Gedong 2 itu Banyak lapak-lapak kecil Yang menjual makanan Jadi kalau kalian Kiranya Capek atau lapar Kalian bisa beli Dulu di situ Terus nanti juga bisa ya Makan di sini ya Gelar-gelar tiker Di halaman Candinya ini Dan ini dia Yang menjadi ikoniknya Dari Candi Gedong Solo Sebenarnya kalau kalian beruntung Akan terlihat Gunung Merbabu Dari sini sih Oke guys Jadi kita perjalanan Menuju Gedong Jadi ini perjalanan Gedong 4 Kalian bakal disambut Dengan bau yang Kayak bau kentut Bau belerang Karena di sini Ada sumber air panas Ya Bau belerangnya itu Kuat banget Dan Dan suaranya itu Kayak kompor gas ya Kayak itu loh Lagi-lagi kayak Abang-abangan Nasi goreng Gitu Gitu Ini kayak gini Ini dia Salah satu sumber air panas Yaitu Belerang ya Dan itu asapnya itu sampai Tadinya sampai sana itu loh Asapnya sampai ke sana Itu lumayan sih Kalau rebus telur Langsung matang Bener-bener sama Kayak didi yang Wono Sabo itu Pernah ngerebus telur ya Mungkin disini Gak bisa karena Kalian gak boleh Mendekati Dari sumber air panas Gak terlalu berbahaya Sebenarnya disini juga ada Pemandiam kolam air hangat Bayarnya Cuma Rp 5.000 Tapi sedang tutup Karena lagi ada pemini ini Oke guys aku udah sampai Di Candi Gedong 4 Sebenarnya kalau kalian Bosen Jalan kesini Ketemunya Candi Kesini ketemunya Candi Kalian bisa nyobain Spot foto Yang ada di Ayanas Candi Gedong Songo Yaitu ada di Bawah sih Buat kalian yang anak-anak hit Yang suka Mainan Instagram Dan disana Cocok banget Kalau disini kita Hanya ya Belajar tentang Budaya aja sih Jadi Disini juga bisa Kalau kalian gak mau Naik kuda Muterin Candi Disini kalian bisa nih Foto doang Bayarnya Rp 10.000 ya pak ya Rp 10.000 aja Boleh naik gitu Boleh ya Yuk Langsung lojak Satu 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 Ini dia background-nya itu gunung Ungaran Habis ini aku bakal ajakin kalian ke salah satu tempat Salah dua ya, karena masih ada dua tempat lagi Yang bakal aku tunjukin ke kalian Ini ada instagramable iya, bagus juga iya Terus juga wisata keluarga juga iya Jadi ini benar-benar termasuk wisata yang komplit gitu Oke, kita ketemu di sana Wala, ini dia wisata yang kedua Sunrise Hill di Kejabatan Bandungan Demi apa sebenernya tujuanku itu gak kesini guys Tapi aku liat bentuk dari resortnya ini unik banget Begitu kalian masuk, kalian akan disambut dengan orang-orangan yang di makeover kayak bentuk hantu gitu Selamat datang di Sunrise Hill Tempat ini mengingatkan aku sama The Kaliurang Reset & Convention yang ada di Kaliurang itu Tapi disini konsepnya atau bentuk dari gameplaynya itu berbeda Kalau di The Kaliurang Reset & Convention itu kan bentuknya itu segitiga kan Nah kalau disini itu bentuknya setengah lingkaran Nah bedanya dengan The Kaliurang Reset & Convention disini itu banyak banget spot foto yang cukup menarik sih Ada di sebelah sini di depan gamblingnya Dan yang kedua itu ada di bagian bawah yaitu dekat dengan kolam renang Konsepnya seperti di Jepang, di Korea Oh pokoknya kalian bisa foto-foto disana Resort ini bisa dibilang hasilitasnya cukup konflik sih Ada resort, kolam renang, permainan anak-anak, tempat foto, dan restoran Di belakangku ini adalah kampung horror Sunrise Hill Tapi karena aku takut jadi aku gak mau masuk ke dalam ya Oh iya disini juga ada icon-icon dari Manca Negara Ada Menara Eiffel, Kincir Angin Belanda, Menara Kembar dari Malaysia Kalau di sebelah sini ini adalah Menara Pisah Oh iya uniknya lagi nama dari gambling ini diambil dari nama-nama gunung gitu loh Benua Arjuna, Lawu, Sindoro, Merapi, dan masih banyak lagi Dan harga sewa per malam untuk resort ini sekitar 400 ribuan Kalian bisa cari tau di Traguloka atau kontak langsung di Official Sunrise Hill ini Langsung aja kita menuju ke wisata yang ketiga Aku yakin banget anak-anak Semarang pasti tau tempat ini Ada sawah, gunung, dan rawah Yaps, betul banget aku lagi ada di Kampung Rawa atau Rawa Pening HTM per orangnya 5 ribu Dan kalian udah dapet air mineral Sebelum lanjut, aku mau makan dulu ya di rumah makan aku ini Konsepnya lucu banget Kita harus nyebrang pakai perahu rakit ini sih Untuk sampai ke restonya Kalian tenang aja, disini juga ada toilet dan musola sih Jangan bayangin kalian kencengnya juga di Rawa ini ya Dan tadi aku pesen ayam Kampung Goreng Dan si goreng khas Resto Rawawaping ini Buat mamam semuanya Ini ayamnya, ayam mah Ini bukan ayam, tapi kayak Gak lama Enak nggak? Rasanya kayak ayam pasti Tapi dia kurang panas Kayaknya ayamnya nggak langsung dikureng Terus pesen, terus langsung dikureng Kayak lama Kelihnya ini kaget ros Ini pakai nasi Sambelnya, sambelnya Sambel itu raksin Kita pakai sambelnya Balak Tepatnya, ayamnya Lebih nenek Ini nggak ada, nggak ada daging Gimana sih? Gimana daging? Kayaknya ayamnya Seburuk Nggak melakukan Kiat yang terlalu ekstrim gitu loh Oke selanjutnya ini yang aku tunggu-tunggu sih Jauh-jauh ke Semarang Kalau misalnya maksimalnya 8 orang Kalian bisa cari orang-orang yang ingin naik ke kapal Jadi bayarnya nanti juga lebih ringan gitu Dan ini Bagusnya Itu tuh sunset Aku rasa langitnya itu bakalan Jindra-jindra Ke orange-orangan Itu bagus banget Oke guys Terima kasih yang udah nonton video aku sampai habis Dan Sebenernya berat hati sih Aku meninggalkan kota Semarang Tapi ya sudahlah Tempatnya Untuk kota Semarang Bener-bener indah Dan kalian bisa eksplore Dari segimanapun Bisa ke Spot foto yang hit Ataupun wisata keluarga yang cukup menarik Dan wisata alam pun Disini juga Bagus Bagus banget Oke Terima kasih udah nonton video aku sampai habis Jangan lupa like videonya Comment positif Dan yang paling penting adalah Subscribe channel ini Tonton video aku selanjutnya Karena siapa tau Aku ada di kabupaten kalian Dadah Adanya nyanyi Copyright Copyright Nah disini bakalan pulang Meninggalkan kota Semarang Yang indah ya Kotanya ya Iya Dan banget Recommended gak Tepat ini Selain ini Terus Apalagi yang recommended Candi Candi Jengsongnya ya Atau bisanya Sangkongkong Lumayan Sangkongkong Iya lumayan Kita di Semarang Gak bawa Payung Gak bawa Mantel Gak bawa jelas hujan Sumpah Ini udah Jam 4an Sampai sana maghrib Jam 4 kurang lebih Yay Akhirnya kita Pakai payung Gak kehujanan lagi Kita sewa payung guys Sewanya Itu Berapa tadi 5 ribu Sebenernya ini tempat yang Paling kamu suka Karena gak panas Serius Karena gak panas Karena hujan pak Wah Tidak usah menyesali Semua yang Sudah terjadi Oh Azik Azik Aku harus pakai Hayfi Mau santai-santai Aki Sih